Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban Informatika kelas 10, halaman 117, latihan 2, dan latihan 3, kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Latihan 2 1. Jika diperhatikan, ada berapa nama variable yang digunakan dalam gambar 6.6? Jawabannya Terdapat 3 variable, yaitu bil, bil 2, dan jumlah. 2. Apa makna dari baris kedua dan ketiga dalam gambar 6.6? Jawabannya Makna dari baris kedua, bil 2 sama dengan 5, ialah variable bil 2 diisi dengan bilangan 5. Makna dari baris ketiga, ialah variable jumlah diisi dengan hasil penjumlahan dari isi variable bil dan bil 2, yaitu 10 tambah 5 atau 15. Latihan 3 Latihan 3 Sebelum perintah menjumlahkan baris 3, tambahkan baris perintah untuk mencetak bil 2 tanpa menggunakan perintah print. 1. Dapatkan bil 2 tercetak di hasil eksekusi Jawabannya Variable bil 2 tidak tercetak di hasil eksekusi karena perintah mencetak nama variable hanya dapat dilakukan pada perintah di baris terakhir atau dalam hal ini mencetak isi variable jumlah. 2. Kemudian Sekarang tambahkan perintah print pada baris untuk mencetak bil 2 dan jumlah. Dapatkan Kedua variable tersebut tercetak Jawabannya Adapun dengan menggunakan perintah print kita dapat mencetak nilai dari variable dimanapun dengan demikian menggunakan print kedua variable dapat tercetak. Oke teman-teman mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Jika ada jawaban yang tercetak di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.